Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam saya Dan pribadi Tetap di channel vlog Marifat Bisnis Dalam kesempatan kali ini Saya akan menceritakan sedikit gambaran Bahwa tentang program Marifat Bisnis Yang berubah menjadi yayasan Pondok Pesantren Entrepreneurship Marifat Digital Sebenarnya ini adalah sebuah Pengembangan daripada revolusi digital Yang digagak oleh Marifat Bisnis Pada tahun 2015 Sampai tahun 2000 Sebelum pandemi Nah pas ke pandemi ini Kami berubah yayasan Marifat Bisnis Marifat Bisnis menjadi yayasan Pondok Pesantren Entrepreneurship Marifat Bisnis Apakah yang bisa didapatkan dari yayasan ini sebenarnya Sebenarnya ini adalah pola edukasi Pola pendidikan Pola bagaimana Serta para siswa Yang lulus SMK Yang tidak melanjutkan kuliah Mahasiswa atau santri yang tidak melanjutkan kuliah Bisa melakukan Bisa kerjasama dengan kami Yaitu dengan Mengikuti praktek Entrepreneurship Marifat Bisnis Satu santri Satu unit usaha Satu mahasiswa Satu unit usaha Satu siswa Satu unit usaha Apa yang dilakukan Program ini adalah tiga bulan Selama tiga bulan Santri atau siswa Dididik menjadi Entrepreneur Setelah lulus tiga bulan Mendapatkan Satu NIB Satu NPWP Satu PT Perorangan Dan kemitraan CV Serta melakukan kurasi inkubasi Dengan banyak UMKM Melintas produk Serta memiliki kemampuan Digital Export Marketing Nah disinilah Sehingga santri lulus dari Pondok Pesantren atau siswa Atau mahasiswa Yang menutupkan kuliah Atau menutupkan bisnis Entrepreneur Masyur di masyarakat Sudah memiliki Basic Sebagai pengusaha Apa yang dilakukan Materi-materi Yang diajarkan Yang diajarkan adalah Pertama adalah Perubahan mindset Dari pola pikir karyawan Menjadi entrepreneur Membuang mindset entrepreneur Menciptakan Pola pikir entrepreneur Di dalam dirinya Sehingga Mental karyawan Harus dibuang dulu Sehingga diisi dengan Mental entrepreneur Nah pada saat Keterampilan Yang berbasis Digital marketing Berbasis konten kreator 5.0 Tentu Akan diajarkan Menjadi youtuber yang sukses Monetisasi yang sukses Digital marketing Secara marketplace lokal Atau internasional Diajari blogger Diajari Media Media sosial Digital marketing Dan tentunya Yang unik Kami tidak melakukan Sistem Dengan digital marketing Berbayar Tetapi Atau advert Tetapi kami menggunakan SEO organik Yaitu digital marketing Berbasis konten kreator Dengan konsep organik Salam Marifat Bisnis Ikuti terus channel vlog Dari Marifat Bisnis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton